Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kita buka dulu ya Udah seharapan tadi? Udah It's only you now ya Satu orang hari ini Karena Amtun di Pondok ya? Iya Good Oke kita lihat dulu pelajaran kita Plus 7 Bentar ya 7 Terakhir sampai Alaman Bawa buku Hah? Bawa Jam Hah? Teng jam ya? Enggak yang di buku? Jam udah kita bahas ya Yang di buku Oh iya Chapter 3 ya? Iya Chapter 3 juga Time kan? Bagus lah Kalau gitu kita ke chapter 3 aja Oke Chapter 3 Halaman berapa tuh? Chapter 3 Ntar lihat Lihat Di ini Di Di Dokter isi 37 37 Halaman 37 37 Kebetulan kita sudah bahas itu duluan ya Karena Ustaz lihat semalam itu Apa namanya? Telling timenya gak bagus Bahkan anak yang SMA Ustaz periksa juga Masih masalah dengan Telling timenya Jadi ini oke Nah Chapter 3 ya Halaman 3 7 Bentar ya Allah Allah Oke What time is it? Nah Chapter 3 Disini katanya We will learn Kita akan belajar To tell the time Untuk ngomong tentang Waktu Halaman 37 Yang di rumah Yang ngikutin daring ini Buka di halaman 37 37 On your Textbook Ya We are going to talk about Time Kita udah bicara itu Sebenarnya duluan Tapi disini kita ulang lagi Biar lebih Paham ya Disini tidak hanya Cerita tentang Waktu ternyata Juga cerita tentang Apa? Tentang Tanggal Ya Tentang tanggal To tell the date Kemudian nanti Ngomong tentang hari Dan to tell the Apa? The month Apa month? Bu Bulan Ya Bulan Oke Kita lihat di bawah Lanjut di Apa namanya Di halaman 38 Open Halaman 38 Nah Untuk melihat disitu Ada jam Yang kosong kan? Nah Ada jam yang kosong Oke Jarum panjang Dan jarum pendeknya Tidak ada Tidak patah Patah kali Atau copot ya Nah Kita gak bahas lagi lah Pasti antum Sudah bisa lihat jam Dalam bahasa Indonesia Ya Mungkin dalam bahasa Inggris Kita sudah juga belajar Bagaimana Membuat Itu Kalau lewat Bahasa Inggrisnya apa? Dalam bahasa Bahasa Inggrisnya apa? Kalau bahasa Inggrisnya Lewat Kalau bahasa Inggrisnya? No Past Ya kan? P-A-S-T Past Kalau kurang To Semalaman gitu kan? Kalau kurang To Kita lihat Di halaman 39 Coba halaman 39 Di halaman 39 Udah? Di picture Yang pertama Yang ada Jamnya itu Oke Disebutkan disitu It is Six o'clock In the Morning Semalam Semalam kita udah bahas Sebelumnya Kata o'clock Hanya digunakan Untuk waktu yang Pas-pas aja Masa antum singat bagus Ya Itulah kenapa Ada kata o'clock Itu dilekatkan Setelah kata Apa? Six Ya Oke In the morning Kemudian It's time for breakfast Katanya Itu waktu untuk Breakfast Ya Makan pagi I have breakfast At six o'clock In the morning Aku makan pagi Pada jam Enam Ya Di pagi hari Tentu Oke Ada gak Breakfast Di siang hari Ada Ada Breakfast Breakfast di siang hari Ada gak Gak ada ya Ada sih Yang istilahnya Lucu-lucuan aja Kok makan ini Baru makan jam Harusnya Enggak Ini saya makan pagi Di siang hari Tadi pagi belum makan Makannya dua kali Oh iya Jadi breakfast di siang hari Itu lucu-lucuan aja Ternyata paginya Enggak dia Enggak sarapan Pagi Kelaparan Baru sekarang Disarapan paginya Itu lucu-lucuan aja Oke Ya breakfast Makan Pagi Kalau makan siang Apa namanya Dari kata L Lunch L-U-N-C-H Ya Kemudian makan malam Di Dinner Dinner D-I-N-N-N-N-N-I-R Dinner Bisa dicatat 6 o'clock in the morning Tentu Entum tau Jarum panjang Kemana Ayo Kalau jam 6 pagi Jarum panjang ke 12 Ya eh Ini ustad Hapus ya Ya tentu Jarum panjang ke 12 ya Jarum pendeknya ke 6 ya kan Jam 6 pagi Nah jarum panjang Inggrisnya apa Jarum panjang Jarum pendek apa Belum belajar kan Belum belajar kan Iya bener Aduh Aduh Tadi kalau makan pagi Breakfast Ini kan Ini sekedar tambahan catatan aja ya Breakfast Makan siang Lunch Makan malam Lunch Lunch Lihat ini Nah gitu kan Makan malam Berapa tadi Dinner ya Dinner 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 Oke Di antara breakfast Dengan lunch Ada namanya Brunch Apa Ini brunch Oke Mereka banyak makan ya ternyata Brunch ini Kependekan dari Breakfast Plus Apa Lunch Di tengah-tengah Lihat Makan pagi Dah Makan siang Di antara makan pagi dan makan siang Makan lagi orang itu Namanya brunch Oke Iya Ntar Ini makan lagi Setelah makan pagi makan lagi Sebelum makan siang Namanya brunch Dari mana kata brunch Kependekan daripada breakfast Lunchnya dari mana diambil Lunch Dapat ya Nah itu dia Kemudian Malam makan lagi Nanti setelah makan malam Makan lagi sebelum tidur Namanya Supper Apa Supper Kalau orang Jawa bilang Masalah sementong Atau mentong Makan lagi dia Sebelum tidur makan lagi Makan malam lagi dia Makan lagi Makan lagi Nggak tahu Tapi sejauh tahu Kalau orang Jawa ada bilang Istilahnya itu ya Duh Mentong lagi Mentong Mentong itu Setelah makan malam besar Mau tidur Ambil nasi lagi Makan lagi dia Gemuk ya Ini nggak kenyang-kenyang Jadi ternyata Berapa kali dia makan Satu Dua Tiga Empat Lima Udah Ternyata orang Barat Banyak makan Nah Mandi Nah Ustaz Kita nggak ada disini Kita bahas Tapi kita Ustaz bahas ya Untuk wawasan ya Mereka nggak ada Mandi pagi Mandi sore Siang Mandi malam Kita berapa kali mandi? Tiga kan? Itu orang Indonesia Biasa itu Udah mandi Gitu kan? Maksudnya mandi siang Atau mandi sore Belum mandi Gitu kan? Malam Kok kayaknya belum mandi? Nah gitu Mereka nggak ada istilah itu Mau mandi Mau nggak Nggak ditanya-tanya Udah Pagi Mungkin wajib lah mereka Pagi karena biasa Karena bermuat tidak enak Biar segar mandi Setelah itu Nggak ada istilah Anu udah mandi Udah mandi Suri-suri Nggak ada Kalau kita kan Ih belum mandi Terus diajak gitu kan Bias bau gitu kan Orang itu nggak ada Malah sekadang Minggu Seminggu Tiga empat hari Lima hari Nggak mandi-mandi Biasa sama mereka Iya Ustaz sudah tanya langsung Dengan orangnya Do you have a morning Pagi hari Ya biasa Tapi nggak ada masalah Kalau siang Nggak ada masalah sama kami Oh ternyata Nggak dipermasalahkan Pagi siang Nggak Kalau kami ya Di Asia Nah Jepang Sama aja Iya Karena Ustaz udah pernah ngajar Orang Jepang Nama orang Ustaz tanya juga Karena ada pengalaman Dengan orang baratnya Ustaz tanya Ternyata nggak ada masalah Mereka mandi Siang Nggak ada Orang Jepang juga sama Mandi pagi Nggak masalah Siang sama Ternyata Indonesia aja ya Mungkin kenapa Indonesia Karena mungkin kita Pengaruh dari Agama ya Kebersihan itu kan Nah mereka nggak begitu Nah makanya Nggak ada istilah Mandi pagi Mandi siang Mandi malam sama mereka Oke Yang hanya ada apa Makan Menurut waktunya Breakfast Brunch Lunch Dinner And Supper Tentang time Kita udah bicara kan Oke Mesti ingat tadi Kalau lewat apa Ini Ustaz review lagi ya Kalau lewat apa Past Kalau kurang Dan mesti ingat Istilah ini kan Yang gini kan Caranya mesti ingat kan Nah udah Ustaz nggak bahas lagi ya Yang teman yang di rumah juga Kawan-kawan Yang sudah bahas ini juga ya Anak-anak Ustaz Ustaz bahas lagi Cuman tadi Kalau minta Jarum panjang Nggak ada disitu kan Disebutkan Mencatat dulu Jarum Panjang Oke Yaudah Long 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 hand Apa Panjang 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 Tangan Tangan Panjang tangan Berarti pencuri Panjang tangan Tangan panjang Pencuri Panjang tangan itu Dalam peribahasa Indonesia Itu disebut dengan Pencu Pencuri Tapi disini Nggak ada hubungan Pencuri Maksudnya Kalau cerita jam Long hand Berarti Jarumnya Panjang Jarum sama mereka Sama kita Jarum Jarum Mereka nggak pakai jarum Pakai hand Tangan Jadi kalau tentu Kependekannya Jarum Pen Ayo Tentu lawan daripada Long Tentu Short Apa S-H-O-R-T Paham kan Tulisannya kan Yang nggak paham bilang Ustaz ya Ustaz Ini nggak jelas tulisannya Ustaz kadang-kadang tulisannya Nggak bagus Cepat-cepet Short hand British short hand Udah Cetat dulu Jelas Lalu Jarum apa yang ada lagi Jarum apa yang ada lagi Di jam Hah Iya Detik ya Baru Jarum De Detik Udah Dalam bahasa Inggris Disebut Second Detik itu second Ya Second itu bisa juga dua Tapi dalam hal ini detik ya Second Tentu tadi Kalau jarumnya dipakai Kata apa Hand Tangan Mereka pakai istilah Tangan Bukan jarum Ya Jadi second hand Jadi Jarum detik Short hand Jarum pen Long hand Jarum pan Jang Ingat bukan pencuri ya Jarum tangan panjang Oke Udah Tentu We go back to our Book Kita balik ke buku ya Oke Jangan lupa Ingat Jangan lupa Lupa Yang lupa Jawab Set Anak Mudah Kalina Sampai Apas Tituk Udah? Udah Tentatannya udah oke Kita ke halaman 39 lagi Tentu Long handnya kemana tadi kalau gitu Handnya ke 12 12 12 ya Baru short handnya ke 6 Bagus ya ke 6 Kita ke bawah lagi It is 1 o'clock in the afternoon Tentu Long hand ke 12 Ke 1 Ke 1 ya Jam the afternoon Kemudian It is 7 o'clock in the morning Tentu Jarum pendek ke 7 And then long handnya ke 12 Ya ke 12 Easy 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 Now we go to Halaman 40 40 Halaman 40 We will tell the class Waduh Kita minta ngomong ke kelas Kelasnya tinggal 1 orang Yang lain lagi di rumah Ya kan daring ya Jadi disini Kita gak bisa pakai ini ya Yang halaman 40 No problem lah Tapi More than this Kita sudah bahas lebih dari ini Ini katanya disuruh Cari orang Yang pertama Sudah dapat siapa si B Benny Ketika ditanya si Benny Ben Antum Jam berapa pagi bangun Kata aja jam 6 Ini ya Kemudian makan siang jam berapa Jam 1 Dicatat lah jam 1 Kemudian makan malam jam berapa Kita gak bisa lakukan ini Karena we don't have friends Kita gak ada dekat temen ya Dan masalah jamnya belum Belum dapat Apanya Apanya Jam Ah Ini baru siang saya Baru Baru Cengah siang Ini Malamnya belum Malamnya belum ya Iya Iya Very good Oke Jadi ini gak usah lah PR pun nanti Sama siapa mau ditanya Tapi yang penting Tahu sendiri Oke Antum jam berapa Kalau makan Makan sepagi Jam 6 lewat Sampai apa ya 40 an Nah gimana inggrisnya 14 14 Fast 6 Iya kan Menit dulu baru Jamnya Kan gitu kan Kita udah bahas malam Kalau makan siang Makan siang Yang Jumat Jumat Umumnya lah Umumnya Jumat Setengah 2 Berarti jam setengah 2 1.30 kan Inggrisnya A half A half Lewat Lewat Satu One A half past One A half sama dengan 30 Makan malam Jam berapa biasa Indonesia dulu Terserah Biasanya jam berapa Sebelum isang Kadang-kadang Ada yang mau makan Nanti arahnya Setelah isang Umumnya Jam 7 Jam 7 udah makan Oke Berarti 7 o'clock In the evening lah ya Oke Good Nice Alright Sekarang kita We go to PEEE Pitch berapa Berapa 30 32 berapa tadi 32 ya Darusan Ini keinian 30 WBW 37 Oke Halaman 41 ya 41 Oke We will learn To tell what Edo does On one Sunday Kita akan belajar Untuk Mengatakan Apa yang Edo lakukan Pada hari Minggu ya Oke Disini lihat ini We will say The sentences loudly Clearly And correctly Page 41 Halaman 41 Di gambar pertama It's Sunday Katanya Itu hari Minggu Oke It's 5 o'clock In the morning Edo gets up And takes a bath Edo bangun Dan Man Mandi Takes a bath Mandi Ingat ya Takes a bath Mandi Tentu Jarumnya Ada tau lah Masa Jarum jam 5 Gak tau Kan gitu kan It is 5 o'clock Kemudian Hah Ada Oh iya Oke Dibuat disitu Oke Pakai pensil Enggak Oh Apus aja Iya Kemudian Yang dibawa It's 8 o'clock In the morning Very easy Easy peasy Tentu jarum panjang Ke 12 12 Kemudian jarum pendeknya Ke 8 o'clock Easy Now gambar terakhir It is a half Ingat Half apa Semalam Set Setengah Atau 30 menit Nah 30 menit Melewati 1 Artinya jam Setengah 2 Paham kan Maka It's a half past 1 Ingat Past artinya lewat Berapa melewatinya 30 menit Melewati 1 Jam 1 Dilewati 30 Berarti setengah 2 Jadi It's a half past 1 In the afternoon Jamnya udah tau Jam 12 Eh jam 12 Jarum panjangnya Ke 6 Jarum pendeknya Ke Setengah 2 Easy Halaman 42 Udah ada contekannya belum Udah Udah juga Nah sekarang It's a half past 4 Jadi Setengah Udah Pasti itu partinya leh Berapa yang dilewati 4 30 30 30 melewati 4 Berarti setengah Setengah 5 Kan gitu kan Oke Good Now we go on Ngapain dia setengah 5 Ngapain setengah 5 Dia si Edo ini Oh ya guys Edo and his family Go to the park Pergi ke taman Kemudian They ride on a bicycle To go there Jadi mereka Ngendarain bicycle Pergi ke sana Lalu Di halaman selanjutnya It is 7 o'clock In the evening Jam 7 Sore ya Eh malam ini Berarti Edo ngapa jam 7 ini Edo and his family Have dinner Oh Makan Malam Together His father Ayahnya yang cook malah Ayahnya masak A delicious Roasted chicken Ayahnya masak Chicken apa Ayam Ayamnya diapain ini Di roasted Berarti dipang Dipanggang Setengah matang Setengah matang Jangan Bahaya itu Kalau ayam setengah matang Bahaya Tapi kalau Telur Oke Tapi ini panggang lah Enggak raw Kalau raw R-A-W Berarti Setengah Tapi ini enggak Full roasted Jadi dipanggang penuh Sampai masak Jadi yang masak siapa? Fathernya Ibunya kemana ini? Oke His father cooks A delicious Roast Delicious Artinya lezat Jadi jam 7 Itu yang terjadi Kemudian ini Katanya Half past 8 in the evening Oke Setengah Sembilan Bagus A half past 8 in the evening What is Edo doing? Oh Edo Prepare Mempersiapkan Mempersiapkan Untuk hari ini Ya untuk hari ini Apa? Staff Yang dia persiapkan Staff Staff itu gini loh Barang-barang Entah pen Pencil Entah tas Buku-buku Pokoknya semua Dianggap sebagai Staff Ya This staff itu Artinya barang-barang Gak peduli apa Pokoknya barang-barang Edo prepares his staff For school tomorrow Ya untuk sekolah besok He puts many books Into his school bag Dia meletakkan Banyak buku-bukunya Kedalam Tas sekolah Jam setengah 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 Tidak Yang tadi Atas Setengah 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 Sekarang kita ke bawah lagi It's nine o'clock Tapi sebelum itu Coba lihat di atas Itu Half past eight In the evening Gak pakai o'clock kan Iya Berarti o'clock Hanya untuk yang Pas-pas saja Nah It's nine o'clock At night Malam jam sembilan Kenapa isi Edo Edo says Good night Oh Edo bilang Selamat malam ayah Dia bilangnya To his parents Kepada orang tuanya Ayah dan ibu His parents kiss Jadi orang tuanya menciumnya Artinya disini Sudah pergi Tidur Terakhir It's half past nine Apa ini Oh Sebelum tidur Dia berdoa ya He does not forget to pray Before he sleeps Oke It's half past nine Jam berapa itu Pelan-pelan Enggak Half past nine kok At night kok At night kan malam kan Jam setengah Iya bagus Jam setengah Sepuluh Pada malam Hari Ya What is she doing Oh He is praying Oke Before He goes to Sleep Dia berdoa Oke Alright Now we go to Forty three Halaman empat puluh Di Tiga Oke Ini apa katanya Instruksinya What does Edo do On one sunday Apa yang Edo lakukan Di hari Minggu We will Handwrite Kita akan menulisnya Di informasi Di table Oke Di bawah ini Here Are what we will do We will work in the group Kita bekerja dalam group First We will read the situation carefully Kita baca yang tadi dengan Apa namanya Dengan benar Dengan seksama Dimengerti Yang kedua We will discuss Dan lalu ditulislah Contoh Number one Morning Atau After Afternoon Morning Then afternoon Oh dia minta Hanya In the morning Dengan di In the half Apa yang diminta ini Hanya morning Sama after Ia halaman 43 Nampak Berarti yang dia minta Bukan malam Hanya morning Dengan Afternoon Tapi setambah Pakai malam Boleh Jadi morning Afternoon Dengan Night Tulisan malam apa N-I-G-H-T Oke Nah sekarang Ustadz minta Coba antum buat Seperti ini Tulis aja Sampai mana nama punya Tidak usah sampai nomor delapan Tidak usah sampai nomor delapan Pokoknya yang mana yang jumpa Tapi ingat Di bawah nomor dua Contohnya mau apa In the afternoon kan Ngapain di afternoon Jamnya jam berapa Apa aktivitasnya Edu ngapain Udah Informasi tambahannya Gak penting Hanya catat itu aja Kerjakan sekarang Semana mampunya Ustadz rasa sampai nomor enam Oke lah itu Oke I'm waiting For you my dear Students at home Juga dikerjakan Ya di rumah Nanti Ustadz minta Dikirim ke Ustadz Via whatsapp Via whatsapp And then You can text me Kerjakan yang dalam Kotak ini Boleh in the morning Boleh in the afternoon Kalau antum nomor dua In the afternoon Boleh Atau masih in the morning Juga boleh Kalau memang ada aktivitasnya Tentukan jamnya Aktivitasnya apa Ada informasi tambahan Kalau ada ya Antum kerjakan Kalau gak ada Gak usah Oke Di pagi hari Ngapain aja dia Oh ini katanya Bangun dan mandi Apalagi Macem-macem Kalau ini kalau gak ada Ini morning lagi Langsung pergi ke In the afternoon Cari lagi jamnya Jam berapa Terus ngapain Gitu ya Ustadz hanya minta Sampai nomor enam aja Udah Oke lah Gak usah sampai nomor delapan Kalau lebih juga Lebih bagus ya And then if you are finished Then you can text me via Whatsapp Kalau finish Bisa Kirim ke Whatsapp Ustadz ya Nomornya Nomornya udah tau kan Ustadz tunggu ya Sebentar ya Cari informasinya Di atas Ini tinggal copy paste kan Dari situ Tinggal copy paste Iya lah Kan situ kan sudah ada Misalnya And the afternoon ngapain Jamnya kan udah ketahuan Kemudian aktivitasnya apa Kan gitu kan Dapat tuh Oke Yang di rumah dikerjakan ya Ananda Ustadz Dan kirim Via Whatsapp ya Gampang kok Very easy Habis susah masuk apa Oh prakarya Iya Tati i Kalau ada susah penuh Ustadz ya Gampang kok Halaman berapa itu? Yang di rumah kerjakan halaman 41 ya Nanti kalau selesai kirim ke Ustadz via Whatsapp Page 41 Datanya sudah ada tinggal pindahkan Ingat Kalau dia ada lewat atau kurang Tidak boleh pakai kata ok clock Kalau dia pas, kalau pas Pakai kata ok clock ya Easy peasy Untuk bawa minum Bawa minum kan Bawa minum kan Prakaranya Ustadz apa? Tau Ya Allah Gak tahu dia Ini Ustadz apa? Tau dia Ya Allah Tinggal di Medan memang? Atau dimana? Di luar? Asli Di? Kalau tadi yang di kelas 8 Dari Syantar Terus dari Sunggal Itu dari? Aceh Acehnya mana nih? Langsa Langsa Berarti kalau Langsa Sejauhan Aceh Aceh Apa yang mana itu? Teng Iyalah ya kan Langsa ke Aceh Besarnya berapa tuh? Ke ini Dari Langsa Dari Langsa Band Aceh Sekitar berapa? Kalau Aceh Dari Langsa ya? Sekitar Kita bikin Abis bisa Itu kan Maksudnya jam Jam 9 Jam 9 Yang P nya Udah Nyampe Itu Jam 6 Jauh lagi? Langsanya ke sana? Jadi Langsa Iya 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 Ustadz belum pernah ke sana Pernah Langsa udah Disitu belum pernah Ustadz belum ke Bandai Berarti Dari Medan ke Langsa Berarti 9 tambah 4 Iya kan? 13 jam ya Antun udah pernah ke Bandai kan? Sering ya? Sering Sering Abilah ya Ada saudara disana? Oom Nice Jauh ya? Kok enggak? Sebelah jam Jauh ya Kemarin tuh Kemarin tuh Saya Hargit tawarin Cerja Pertama Tentanya Langsa Ditawarin Ke Kajian Annyang Baitan Cek Kita Medan Pertama Dia suruh Baitan Cek Dari Gila Dari Mbak Kita Mas Keteng Kenapa Marah Denek Dia juga Kembeda Lepas Jauh juga Terakhir Tanya Ada kebedaan Marah Dede Ini hahaha iya 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 Ustaz belum pernah loh langsah tapi udah pernah Ustaz sana cuma kalau Ustaz belum ngajar ngajar ada waktu dulu suruh ngajar sebetulnya kontrak ngajar dua minggu aja ngajar guru diangsah dua minggu aja enggak guru-guru iya seperti itu guru-guru yang diajar jadi guru ngajar guru hahaha tapi dua minggu aja balik lagi iya 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 Sabar ya kan Yang di rumah Tetap kerjain ya Jangan dengar cerita kami Dengerin cerita Melongo gak ngerjain Siapa tetap ngerjain Siapa namanya Tetap ngerjain dia Sambil kerja dia Easy Jangan lupa Yang sudah Ustadz ajarkan Kembali diingat-ingat Di rumah Kalau menyebutkan lewat atau kurang Sudah tau kan Waktu itu kita sudah bahas Kemudian Apa lagi tadi Jarum panjang jarum pendek dan detiknya Tadi bahasa inggrisnya sudah ada Tau Kalau kurang Kalau pas lewat Menyebutkannya menit dulu baru jam Jangan seperti Indonesia Itu disamakan nanti gak sama Dilainkan dia Kalau Indonesia Jamnya dulu baru menit Tapi kalau Inggris Menitnya dulu baru Jamnya Boleh Yang penting ada dari situ Dari situ Datanya dari situ Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati